Indonesiaernya kalau yang nanya Indonesia Wih Baxia loh ini last picknya ini gila tiga frontliner ini sih temen-temen dari Indonesia harus punya harus punya target nggak sih kayak siapa dulu nih yang harus detek dan karena kalau misalnya mereka lawan tiga frontliner sekaligus kayak gitu demager mereka bakal bingung mereka harus ngehit yang mana dulu apalagi Melissa oke bisa ada dua orang dengan boneka yang dia miliki tapi kan hashtag Indopride nya jangan lupa untuk share terlebih dahulu dan here we go kita sudah berada di Land of Dawn untuk game ketiga wah ini kalau dilihat dari power junglenya sih tas lebih unggul ya kalau ini ganti Papulung ya coba panggil sini Papulung ya ganti sini nggak apa-apa cuman ini tas menurut gua dia akan punya level yang lebih unggul daripada Rosario dan Stans kali ini dreams masih punya petrify untuk bertahan dan early yang sangat galak dari Filipina ditunjukkan membuat pressure nya mereka terasa nih dari awal game Oke tapi teman-teman dari tas dan solipid kali ini bakal coba untuk menguasai jungle nya mereka terlebih dahulu habis itu mereka bakal sedikit rotasi ke area yang cukup menarik nih dari arah tas karena dari tadi tas ini diam-diam ternyata coba untuk apa ya nyolong atau nyuri-nyuri dari jungle yang dimiliki oleh tim game Filipin sempat Padilla cita demo janjian pukul-pukulan Pak udah kata lagi Pak dia bisa janji-janjian pukul-pukulan di live chat loh udah udah rusak kayaknya tapi ya kita lihat di gamenya dimana Brans yang zoning abis dibikin nggak boleh farming sama sekali dari Soriano kalau untuk midland sebenarnya lebih ke adu clear aja sih dari keduanya jadi siapa yang lebih cepat clear di rotasi duluan dan itu yang akan mimpin game karena sekarang ini Rosario mengicar karena dreams yang masih bisa kabur dengan Oceanodity ini sih dreams bakal ada sedikit dikejar tapi tentunya seorang tas kali ini coba untuk ke arah seorang kaja kaja masih bisa untuk selamat dan teman-teman dari Indonesia bakal coba untuk menarik mundur terlebih dahulu mengingat mereka damage pun juga masih belum terlalu terlihat tapi mereka masih memiliki objektif yaitu the turtle yang sebentar lagi bakal ton dan bakal diperlukan oleh kedua belah pihak kali ini karena udah ada seorang lapu-lapu dan juga Yuzhong nih yang udah standby sedangkan dari sini dreams nya bakal coba untuk stay dulu dari arah midnya nih nyaris banget kena tapi Imam dia punya ini dia punya purify sih jadi menurut gue bukan target yang lumayan bagus untuk di tak down mungkin mengincar Kara Leslie akan lebih enak namun sementara kita lihat di mana turtle yang kali ini disetup habis petrify yang cukup baik kali ini langsung di follow juga Black Dragon Foam mengudara sudah dari Saikot mengincar target dari depan dan tas yang dapetin dari turtle nya di sisi lain juga petrify keluar karena Imam satu hit lagi masih bisa survive sama di bagian belakang juga harus kabur dari Villa Luna ditabrak balik Saikot di bagian depan gak memundur Dato serio menjadi korban kali ini first block untuk Indonesia Indonesia Wah gokil ini Indonesia solid banget nih rotasinya mereka formasinya bener-bener bisa menimbangi Filipina nih karena di match sebelumnya Filipina Oke rotasi mereka cukup bagus ketika ada yang kesulitan mereka selalu ada mereka selalu berempat selalu enggak ada yang sendirian tapi kalau ini dari atas Saikot masih bisa melompat tapi ternyata masih ada pasif yang menyelamatkannya Wah itu darah-darahnya udah masuk semua gila nyaris banget Saikot untungnya pasifnya muncul loh kalau enggak sih udah tumbang punya tapi inilah pawang naga kita ya ini Saikot memang dengan Yuzhong itu udah enggak usah ditanya lagi kan dreams tertabrak kali ini dengan roda gila Rosario di bagian depan masih ada Rockweiss defensif dan masih bisa selamat dari dreams Oke masih bisa keselamatan dan juga menyelamatkan diri tapi mengingat disini Wila Luna sepertinya benar-benar ngincar ke arah seorang dreams banget atau mungkin ke arah seorang kaditanya yang benar-benar mengganggu banget menurut mereka dan harus di takedown duluan tapi kali ini ada satu real one manipulation yang terlalu dibuka satu hit ini banget early banget tapi dari arah belakangnya dari arah tim Filipina dan yang lain teman-teman yang lainnya ada Imam dan juga kawan-kawan harus mundur terlebih dahulu apalagi itu darahnya udah nggak ada itu kesenggol dikit Minion hilang ya tetapi Brands dan kawan-kawan nantinya udah dapetin satu ini Allah tapi bakal dibalikin lagi Brands hilang ini Oh no nanti banget sih ini dia terlalu cepat sih menurut gua terlalu dalam juga dan ini Imam dia nggak recall loh dengan darah segitu berani banget ini menentas coba untuk nyicil dari otor turretnya memang belum bisa didapatkan tapi menurut gue udah menjadi hal yang bagus karena ini gold shield dari midnya semua dibabat oleh tas yes tapi kali ini mungkin turtle bakal terlihat udah disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Filipina yang dimana udah ada persiapan juga tiga orang tapi tas bakal coba untuk maju ke arah depan meskipun ditarik oleh seorang kajak kali ini tapi masih bisa menyelamatkan diri tapi ternyata turtle nya harus amankan oleh teman-teman dari Filipina kali ini tapi say coach bakal coba untuk menahan terlebih dahulu dari arah midland yang mengingat dari arah seorang dreams pun juga masih membantu dari arah bawah nih oke mereka mereka mau coba untuk trade sebenarnya sama turet yang ada di gold lane namun sayang belum bisa didapatkan tapi menurut gue fine gold shield nya tadi yang diincer karena masih under menit lima membuat gold dari Bransini semakin banyak lagi dan ya gua masih menunggu nih pergerakan dari teman-teman Filipina karena jujur inisiatornya itu ada di pihak Filipina ada kajak ada lapu-lapu jadi Indonesia nih sistemnya harusnya counter-counter inisiat kalau Indonesia maju duluan justru gua agak takut kalau posisioningnya kurang bagus bisa langsung dibalikin sama Filipina nantinya sesuai mereka harus antisipasi terlebih dahulu sebelum membuka warna tapi kali ini Vila Luna mungkin bakal coba untuk diincar oleh seorang tas bersama dengan seorang dreams coba untuk menghilangkan ini dia ini ini tadi gua bahas sih sebenarnya kalau memang Indonesia yang open duluan dan banyak banget risoskir yang harus kebuang petrify dari dreams Rockwave tadi dari martisnya tas juga masih semua dan itu bisa dibalikin bener aja kejadiannya langsung dibalikin sama lapu-lapu dan baksyenah ini dia nih source 2 ultimate sudah keluar hijume mau ngasih damage jadi mau nggak mau diikut maju itu yang membuat akhirnya Brans dan juga hijume langsung menjadi target langsung jadi ikan dari Filipina so itu buat gua agak bahaya dan Brans Oh no kembali tumbang dari Brans cukup berbahaya namun tahun ini Vila Luna bakal coba untuk diinceroknya hampir saja tumbang dan tanky sekali Vila Luna sangat-sangat keras masih bisa selamat Oke cukup buat kali ini tapi dua orang untuk coba untuk dapetin satu Tartal bakal aja oke tapi masih bisa diamanin oleh Psykots ternyata satu Tartal nya tapi saya juga masih berkeliaran dari arah atas tapi di sisi lain pun juga masih ada Baksia dan yang lainnya harus memukul mundur terlebih dahulu wah ini dia nih definisi how to train your Dragon Yuzhong yang sangat-sangat berbahaya dari Psykots ya bisa dapet Tartal loh Yuzhong gue juga ngeran dia pakai apa kan cuman ya oke lah Tartal yang bisa diamankan oleh Indonesia membuat Network dan Indonesia juga nggak kekejar yang tadi jujur jadi melejut tadi Filipina udah hampir menang loh dari networknya dan karena Tartal tadi akhirnya goldnya masih kembali namun Brans ini harus dijaga karena konsil Vila Luna di bagian depan belum ada Flickr namun sudah ada roda gila mengicar kertas masih bisa dihindari dan masih bisa aman dari Indonesia hmm oke tapi teman-teman dari Indonesia pun juga harus coba untuk menahan terlebih dahulu napsu atau jangan terlalu over commit mereka harus segera memperbaiki kesalahan yang mungkin mereka buat dan harus menyesuaikan lagi dengan piknya mereka dengan hero dari musuh yang pik juga karena ini kalau gue lihat ya Taz itu oke dia agresif dia bisa jadi frontliner juga gitu selain dari junglernya tapi kadang itu dia terlalu membaju sendiri terlalu apa ya kejauhan dengan teman-temannya mungkin harus agak sedikit disesuaikan lagi tapi ya mengingat dengan heronya seperti itu dia memang bermainnya seperti itu gitu biar teman-teman dari Filipina pun juga agak sedikit kesulitan tapi kali ini karena Leslie nya udah mulai dijagain oleh Vila Luna maupun oleh seorang Imam agak sedikit sulit untuk di untuk mendapatkan seorang Leslie sedangkan teman-teman yang lainnya dari Indonesia sudah nge-setup ke arah atas nih ini harus lebih santai sih harus lebih dimanjain Brunch dulu jujur source damage terbesar yang bisa diberikan kali ini cuma dari Brunch dan Vision nya sudah terbuka Hijume sudah nampak dan wah Rosario nya ngebuka semua rimsnya kelihatan dan harus mundur kali ini masuk dengan Brambles Fighter stunnya nggak berhasil kena dan Psychot sudah ada di posisi yang siap untuk mengudara mungkin masih menunggu timing yang pas dan Lord yang spawn menjadi di tujuan dari Filipina mungkin Oke tapi tentunya dari arah tas bakal coba untuk memukul mundur terlalu bidang dari Rosario tapi tentunya masih cukup kuat masih cukup tebel untuk memukul mundur apalagi Rosario kali ini membawa kawan-kawannya menuju ke area Lord yang sudah terlihat karena sudah menit 8 berarti Lord yang sudah dienhance oleh keluar pertama nih yang ini masih luar pertama sih belum belum di menit 12 baru dan menit 18 ya biasanya Lord pertama ini dipakai buat hancurin inner turret ataupun ya kalau masih ada atur tarutnya ya itu yang bakal jadi tujuan ya tapi ini kedua nya cukup kuat sama-sama baru ngilangin satu turret doang ini setara dari ini mereka objektif setara mereka dari goal pun juga nggak terlalu jauh beda mereka saling ngejar ketertinggalan mereka tapi tetapi dari arah Sarantai Tij kali ini bakal coba untuk apa ya maincing maincing nih ke arah Lord yang sudah terlihat mengingat udah ada satu orang pun juga disitu yang sudah standby dan juga seorang satu orang dari arah teman-teman Filipin disitu itu belum kelihatan tapi dari arah Saikot dan yang lainnya pun juga bakal coba untuk nge-backup seorang Tij tapi tentunya Dapadak disini bakal coba untuk melihat situasi terlebih dahulu wah ini bagus banget loh Filipinannya nggak muncul sama sekali bikin teman-teman teman-teman dari Indonesia juga nggak berani komit mereka harus sabar karena sudah memudara Black Dragon from dari Saikot kali ini Vila Luna di bagian depan coba ditarik di Menjadmen dan Rosario yang mendapatkan Lord Jauhno Filipina mendapatkan Lord atas menjadi korban kali ini ditabrak lagi karena hijau me coba untuk fight back mungkin defense karena mid dan au bahaya Filipina yang cuma mendapatkan Lordnya Oke Oke tapi aku teman-teman yang lainnya dari Indonesia masih bisa untuk menahan terlebih dahulu dan ini masih luar pertama mereka mungkin bisa aja untuk nahan dari arah bawahnya dan menunggu seorang seorang brand maupun seorang tasnya bisa untuk mengendalikan lagi dari of kali ini tapi balik lagi teman-teman dari Filipina pun juga enggak kalah karena mereka punya tiga frontrunner mereka bisa nyuruh satu orang dengan adanya seorang kajah tapi dream kali ini masih bisa cukup lihai lah ya kabur untuk kabur dan juga untuk menghindari skill-skill crowd control yang dilakukan oleh teman-teman dari Filipina tapi lihat luarnya dari arah bawah sudah standby teman-teman yang lainnya pun juga bakal coba untuk ngebuny time lah atlas mereka bisa untuk bertahan terlebih dahulu tapi tas ini cukup berani banget menggunakan artis ini tapi kadang oke tapi dari arah atas pun juga udah tidak bisa diselamatkan dreamnya terlalu jauh kali ini konsil Vila Luna dia nggak punya flicker untuk sekarang nggak bisa langsung inisiat namun inner turret digundulin semua Filipina dapetin banyak banget kali ini keuntungan dan coba dari tas untungnya masih bisa selamat yang tadi ngeliat di Lord itu jadi stasnya itu kena defense Judgment guys jadi nggak bisa pencet retry bukannya dia enggak enggak retry tapi dia kena defense Judgment kali ini midlane di tali tas ini dia inisiasi yang bagus namun cuma untuk fight back dilakukan Psykos mengejar cara Suriano yang baik tiga orang kena masih bisa untuk dibalikin kali ini teribis mencari posisioning masuk dan dua target hampir saja ditumbangkan Rockwaves yang damage-nya masih belum bisa mendapatkan kill namun kali ini harus mundur dulu masih bisa di defense lagi oleh Indonesia atlas mereka satu tukar satu tas ruker tukar sari ya mereka masih untunglah seugaknya ini sih benar-benar kuat satu sama lain defense yang mereka kuat mereka pun juga masih bisa mengendalikan atau mempertahankan high ground mereka mereka masih bisa untuk bertahan nunggu seseorang atau fromlinernya dari teman-teman Indonesia tuh bisa gitu tapi yang gue lihat dari replay yang tadi yang dimana seorang Kadita berjuang sendirian tapi mengingat udah ke arah late game berarti counternya atau item counternya sudah terbuat bahkan seorang lopu-lopu pun juga udah ngamanin satu Atena shield ini si Kadita bakal agak sedikit kesulitan ya tadi cuma kalau misalnya itu itu yang lebih kan itu gua menang tapi kali ini harus berhati-hati dan satu orang pun dan seorang dreams harus terkubur harus kembali pulang kali ini tapi tentunya Psykos bakal coba untuk membayang set atau senggaknya dapetin satu orang dari arah atas tapi dari arah bawah pun juga Rosario harus ditumbang kali ini tapi tentunya seorang Psykos pun juga harus kembali ditumbangkan pertukaran dua dan satu wah ini sebenernya bagus banget sih Filipina komit banget dia dia ngelihat posisi dreams yang memang udah nggak bisa kabur tadi jadi langsung di dive abis-abisan di flickerin nggak pakai lama tadi langsung sama lapu-lapu dari dapadap dua lawan satu dua bayar satu pertukaran yang diuntungkan untuk Filipina namun dari segi Lening Indonesia masih cukup oke ya masih cukup malah dapetin satu objektif di bagian bawah menurut gua lumayan oke bahkan Lordnya kali ini yang set up adalah Indonesia oke satu web pun juga sudah maju tapi kali ini pun juga di luar manipulasi pun juga sudah dibuka bersama Nufadar Oh gila tapi di sisi Lampu juga hidupnya harus kembali pulang terlebih dahulu tapi hidupnya berhasil mendapatkan satu lornya Tazmo koji mau untuk dihilangkan terlebih dahulu oleh empat orang dari teman-teman dari Filipina kali ini tapi at least mereka masih bisa menjaga high ground mereka masih mereka masih bisa untuk menjaga terlebih dahulu area mereka dengan ada satu lori yang menuju ke ke arah atas teman-teman Filipina mau mau nggak mau mereka harus nge-clearing atau mereka bakal fokus ke arah midland kali ini bahaya untuk fokus karena midlandnya udah ada saikas yang mencoba untuk muter-muter terlebih dahulu at least membayangkan untuk temen-temennya kembali bangkit tapi Minus juga sudah kembali tapi mereka masih bisa untuk pertahan tapi Drens masih bisa selamat aduh oh my god swan subhancur dari seorang Leslie Wah seuntungnya Lordnya didapetin sama hijumnya loh tadi kalau Lordnya diambil sama Filipina Wah bahaya banget namun kali ini Vila Luna coba untuk melakukan fightback dari Indonesia dari saikas di bagian depan Vila Luna yang tumbang kali ini dapat menjadi target selanjutnya Soriano lumayan free hit namun Stan yang cukup baik kali ini dapat juga masih cukup tanky mundur lagi dan freaker langsung selamat dari Dapadap kah gokil banget ya ampun itu bener-bener alot banget ketat banget mereka untuk keluarin skillnya untuk ngasih damage-nya tapi kali ini tim Indonesia membuktikan bahwa mereka masih bisa bertahan hingga akhir kali ini mereka masih bisa stay mereka masih bisa berdiri mereka bisa meng-counter semua pergerakan dari tim Filipina lihat aja dari replay terakhir pun juga mereka bener-bener mereka kayak bah apa ya kayak bener nahan dulu mereka tahu luarnya masih ada di atas mereka nggak boleh ada yang mati lagi kalau misalnya ada yang mati tim Filipina bisa membalikkan keadaan dengan begitu mudahnya tapi karena hal itu tidak terjadi teman-teman dari Indonesia langsung fokus ke arah midland-nya dari tim Filipina nih udah di belakangnya dreams bisa untuk baik tapi cukup bagus nice teman-temannya bisa dapetin murat di midland-nya dan juga rosaria harus kembali pulang terlebih dahulu ya ini imam udah nggak ada purify ya baik yang bagus banget barusan dari dreams jadi temponya akan turun dulu sedikit karena memang menunggu Lord juga jadi buat teman-teman juga tenang dulu santai kita melihat dari itemnya terlebih dahulu karena branch satu item lagi menuju full item memang bukan menjadi landing awal yang bagus untuk branch disiksa banget tadi dia sama Parsha sama Leslie juga dan sempat beberapa kali menjadi incaran di awal game tadi namun kalau udah full item Melissa ini enak banget guys buat lawan hero-hero melee ada tiga hero yang ya lumayan jaraknya nggak jauh-jauh lak aja ada dap-adap juga yang pasti maju ada rosario jadi nantinya damage dari branch ini bisa diberikan secara enak dengan catatan Parsha nya bisa diincer entah itu dreams entah itu psychot siapapun lah terserah yang penting bikin fitur extract dari Parsha nya cancel biar branch nya bisa free hit Oke tapi kali ini teman-teman dari Indonesia bakal coba untuk stay terlebih dahulu mengingat ada satu lori yang sudah respawn kali ini berarti mereka ini bakal menjadi objektif dan perebutan yang cukup besar untuk tim Filipina dan juga tim Indonesia mau nggak mau kalau mereka nggak bisa dapetin lornya mereka harus bisa memanage pilihan mereka mereka harus bisa majuin at least kalau misalnya teman-teman dari tim Filipina dapetin lornya enggak terlalu jauh banget untuk bisa ngejarnya tapi kali ini udah ada persiapan juga dari psychot dan satu orang makasih bang! Rosario kali ini harus hilang tapi tentunya bersama-sama masih lalu nampu juga bakal di takedown dengan begitu mudahnya Leslie sudah hilang kali ini teman-teman dari tim Indonesia bisa bebas untuk melakukan hawa ini tentunya dengan satu objektif yang mereka bisa ambil tapi tentunya enggak sampai disitu mereka bakal coba untuk mencari informasi lagi di sekitaran bus yang sudah terlihat bahwa ada satu lingkak satu dua orang yang sedang bersembunyi dan ini bakal menjadi lori yang cukup free banget untuk tim Indonesia udah aman sih! Indowbritenya mana? api-apinya mana teman-teman? wah ini dia Lord untuk Indonesia ini cepet-cepet NH juga evolve enggak tadi ya? kayaknya belum deh karena mereka gebuknya dari sebelum 18 dan harusnya belum evolve tapi enggak masalah karena kali ini guys Lord dipegang oleh Indonesia ayo ayo mana nih? ayo Indowbritenya teman-teman di-share juga diramain ke kolom komentarnya yuk ini udah mulai nih tim Indonesia bisa membalikan keadaan lagi meskipun tadi sudah terkena pressure yang cukup besar dari tim Filipina tapi mereka yakin mereka bisa dan akhirnya mereka sudah ada pada momennya dari tim Indonesia nih mereka sudah bawa satu Lord, udah ada branch pun juga di belakang yang sudah bersiap siaga Waterhaven sudah dikeluarkan lebih dulu tentunya mereka masih memiliki momen yang cukup bagus yang masih bisa untuk menahan satu persatu lagi saat saat kembali pulang terlebih dahulu atau atas orang berasa bifat yang masih bisa untuk menahan satu persatu lagi saat kembali pulang terlebih dahulu atau atas orang berasa bifat bisa mendapatkan satu atau crack dari immortal yang dimiliki Allah oh my god ini mereka agak terlalu over sih menurutnya dari Indonesia karena memang udah low banget tadi lapu-lapu hero yang cukup strong dia nggak bisa ketika ditabrak sekali nggak tumbang itu udah mending agak mundur dan gue suka banget sama gameplay dari Dreams targetingnya bener-bener kuat dan ya kita akan melihat dari sisi replay dimana fitur air stack tadi udah di open duluan sama Imam dan ya Psychots kembali menggila dengan Yuzhong barusan dapetin target yang sangat-sangat sempurna Soriano yang tumbang pertama di sisi lain Dreams datang dengan concealnya dan dia tahu banget nih target yang harus diincar adalah Imam walaupun masih ada purify masih ada petrify ternyata dari Dreams yang dipakai dengan timing yang sangat bagus dia bisa numbangin dan ya harus lebih rileks lagi sih dari Indonesia jangan sampai terburu-buru kayak tadi itu nggak bagus juga malah ada nafas lagi dari Filipina itu mungkin bisa aja si branch ini bukan si branch tapi si touch ini itu apa ya kayak berharap ke arah seorang branch tapi kali ini udah ada terlihat wah lihat Willa Luna nah dengan satu kombo dibantu dengan seorang Hizume langsung hilang ini menjadi momen yang sangat bagus lagi tapi tentunya tim Indonesia harus berhati-hati dengan dapadap atau dengan seorang Lapu-Lapu yang immortalnya belum terpecahkan belum bisa untuk didekatin lagi nih ini kalau misalnya Taz bakal melawan seorang Lapu-Lapu at least dia harus bawa satu branch maupun satu Dreams ini nggak bisa sendiri si Taz ini untuk melawan seorang dapadap pilihan Lunanya hidupnya cepet ya dia pakai pull yourself together jadi memang ada reduce time dari respon time namun Lord kali ini yang terbuka langsung diinisiasi oleh teman-teman dari Indonesia sudah langsung ada scouting dari Rosario juga mencari vision mencari target yang fast namun zoning out Soriano menjadi target branch yang tumbang masih ada flicker namun Dreams dari bagian belakang bisa mendapatkan kill car terlalu sleigh Hijume menjadi korban selanjutnya kali ini Indonesia harus sedikit mundur ditarik Orno Bila Luna dengan TD-nya sangat bagus dapadap masih bisa bertahan mungkin tidak ternyata menyisahkan 3 versus 3 masih ada Lord kali ini coba di setup nggak mau dilepas ternyata Bila Luna di bagian depan tasnya cuma untuk di hit dulu fokus ke arah orangnya terlebih dahulu jangan buru-buru ke arah Lordnya karena cukup berbahaya dan terseretnya Bila Luna Bila Luna yang dapetin Lordnya oh my god kali ini tim Indonesia harus melakukan defensif lagi lagi-lagi mereka keculik kecolongan satu objektif besar untuk tim Indonesia nih Filipina bisa dapetin satu Lordnya mereka bisa untuk majuin satu wave lagi ini tinggal ini bisa aja jadi kayak fight terakhir mereka atau fight penentuan tapi mengingat dari tim Indonesia lihat pinter banget dia majuin satu wave satu dua wave yang dimana itu membuat apa ya lebih sulit lagi untuk tim Filipina bisa nge-clearingnya tapi kali ini Taz udah berada di tengah-tengah bakal coba untuk persiapan karena fight yang besar lagi tapi kali ini lihat di lalu nah langsung hilang tapi tunggu ini masih ada immortal yang menyelamatkannya tapi disini ada seorang Brand langsung hilang langsung ke HGP tapi tunggu ini dari Arbol terbatal kali ini masih bisa untuk men-tagdown seorang Leslie nice one harus kembali masih survive tapi mengingat satu Lordnya sudah hilang teman-teman dari Filipina harus set up ulang lagi ini dia Indonesia masih berlima sedangkan dari Filipina menyisakan tiga pemain untuk melakukan defense akan coba untuk dipus nggak dikasih kendor sama sekali oleh Indonesia kali ini mengincar cara Rosario di bagian depan coba ditahan lagi damage-nya di bagian belakang sudah ada winter juga yang digunakan imam bakal menjadi korban dan masih bisa bertahan masih bisa untuk mundur juga isi darah lagi dan harus reset dari Indonesia yes meskipun dia sudah memiliki satu wave minion lagi dari arah midnya tapi mereka jangan sampai lupa untuk ke clearing dari arah atasnya karena kalau misalnya wave-nya udah maju mereka bakal bingung untuk nge-defense atau lebih fokus ke arah teman-teman dari Filipina gitu mau nggak mau mereka harus reset lagi mereka nggak punya pameng lagi untuk bisa nge-clearing bisa untuk nge-hit satu turret utama yang menjadi tujuan dari tim Indonesia ini bakal jadi agak sedikit sulit dan sedikit alot lagi nih oh my god ya dan itemnya sebenarnya udah full ya dan itemnya udah full dari keduanya immortal sudah dikantongi bahkan hampir semuanya kecuali dari romer-romer conceal kali ini dari Filipina mencari target wow Psychots menjadi target pertama masih ada immortal kali ini namun gak bisa diselamatkan Psychots harus tumbang untuk 60 detik ke depan terlalu maju banget oh my god ini apa yang akan terjadi untuk teman-teman tim Indonesia karena mereka harus buying time 1 menit bahaya bahaya banget udah ada satu big wave minion masuk ke areanya bakal coba untuk di push mereka masih memiliki seorang Leslie ada satu battle attack yang dibuka oleh teman-teman dari tim Filipina kali ini tapi hizungnya terkenal demikian cukup banyak tapi masih bisa nge-clearing wave aman-aman untuk bertahan lebih lama lagi dari tim Indonesia sedangkan tim Filipina pun juga masih berusaha untuk bisa flashback lagi masih bisa untuk memberikan damage lagi dan mereka hanya nge-clearing satu persatu wave yang maju tapi mereka lupa ada dua wave lagi atau dua landing yang mereka lupakan tapi tentunya ada satu hal yang harus diperbutkan ulang yaitu Lordnya ya ampun ini udah enhance udah evolve wah ini mau di split kah sama teman-teman dari Indonesia iya iya benar benar karena dia udah lari ke bagian top lane dah pada langsung sigap melakukan defense juga oke di bagian Lord sudah ada tas yang mereka juga tahu gak boleh dikasih Lordnya secara free untuk Filipina dan seperti kelihatan oh Leslie bisa nih posisi dari dreams nya terlihat oh no oh no langsung mundur lagi dan oke masih aman teman-teman reset lagi dari keduanya kembali lagi diturunkan dari temponya jadi tenang lagi kita chill dulu karena kali ini map control adalah yang menjadi penentu dari kedua timnya betul banget mereka harus reset terlebih dahulu mereka ya reset itu minimal satu menit itu untuk jeda istirahat mereka dan mereka harus buying time lagi mereka harus set up lagi rotasinya diperbaharui diperbaharui lagi dan karena ini bisa aja jadi Lord terakhir atau udah bisa aja jadi Lord terakhir karena dari Filipina pun juga mereka kurang bagus untuk memanage minion-minion mereka tapi sorry sweater extract sudah dibuka abis itu udah kelihatan ada dua orang yang bersembunyi tiga orang bahkan yang bersembunyi dari arah semak-semak atau boss nya jadi mereka bakal coba untuk mundur ulang itu Lord yang di hit hit gue yakin itu hanya bait doang it just bait bener ini yang penting laning dari atas dan juga bawahnya jalan semua jadi wow dreams terlihat nampaknya masih bisa mundur untung dengan Oceanodity coba dikejar oleh Imam cukup berbahaya memang posisinya sementara Lord masih selalu dipegang oleh keduanya nih Tas dan juga Rosario sama-sama megang di Lord dan gak ada yang mau lepas sama-sama ngotot laningnya juga lumayan bagus kali ini Filipina bisa langsung set up ke arah Lord dengan cukup nyaman masuk kali ini dengan Villa Luna Conceal mencari target untuk ditarik ditarik sudah coba untuk menyambatkan Lord dan Lordnya untuk Filipina sementara di bagian belakang juga Cyclops menggila mengincar target Kani Soriano masih bisa survive Villa Luna di bagian depan masih punya Immortal untungnya dikasih Dragon T lagi dan tumbang sudah Villa Luna untuk 60 detik ke depan oke ini alot banget makin lama makin panas dan makin panjang ya karena kalau dilihat-lihat nih ini udah masuk ke penit 27 ya bisa sumpah gila Lunanya tumbang Lord nggak apa-apa Lordnya didapetin sama teman-teman dari Filipina nggak ada masalah karena kali ini sudah masuk lagi dapat sakit banget damage nya masih ada Immortal juga di bagian belakang di zoning habis semua real world manipulation langsung tumbang juga dari Soriano Double King Shrill menyesalkan 2 kali ini oke tapi kali ini imam pun juga bakal cepat untuk memukul mundo tapi tentunya masih belum bisa ada satu ultimate dikeluarkan tapi balik lagi mortal udah menjaga ada yang bisa menyelamatkan nyawanya lagi imam Indonesia apakah bakal mendapatkan tapi tentunya dengan satu web yang keluar Indonesia bakal mendapatkan satu poin teman lagi dan ini dia Indonesia 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 30 Israel 30 Israel champion kita Indonesia mana Indopride nya teman-teman api-apinya mana wah wow Indonesia 30 tidak pakai lama ini dia ada kembang api juga yang disiapkan ya keren semua disiapkan waduh gila kacau banget ternyata pukul dua 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 Terima kasih.